Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kodeng Pemula Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Tentang Connection String Yaitu Mengkoneksikan Data SQL Server Di dalam Sebuah aplikasi Visual Basic Dalam hal ini Nanti kita akan desainkan Di aplikasi Visual Studio Oke, kita langsung Ke pokok bahasan Yaitu mengenai Connection String Pertama, kita buka dulu aplikasi SQL Server Management Studio Seperti biasa Akan dimunculkan tampilan Seperti ini Kita masuk menggunakan Windows Authentication Saja Karena kita akan masuk dan mengelola Database di lokal komputer Dan nanti kita akan membuat Sebuah username dan password Username dan password ini Nanti bisa digunakan oleh komputer lain Untuk mengelola database di komputer yang kita gunakan ini Untuk membuat username dan password Pertama di komputer server Atau komputer anda sekalian ini Atau di komputer saya ini Kita masuk menggunakan Windows Authentication saja Kita klik Connect Maka akan berhasil terkoneksikan Satu buah server Server di laptop saya ini Atau di komputer saya ini Selanjutnya kita akan membuat Sebuah user login Atau user yang bisa digunakan Oleh komputer lain Untuk mengelola database di komputer kita ini Untuk membuat user login Kita masuk di bagian security ini Kemarin kan untuk membuat database Kita fokus di bagian database Untuk membuat user login Kita fokus di bagian security ini Ini kita expand saja Maka di dalamnya akan terdapat Berbagai macam folder Kita fokus di bagian login ini Ini kita expand saja Nah ini adalah login login Atau user-user login Baik itu yang dibuat oleh sistem Ataupun yang sudah pernah saya buat sebelumnya Untuk membuat user login baru Atau user yang bisa digunakan Untuk mengelola database Yang kita buat di komputer kita ini Oleh komputer lain Cara membuat sebuah user login lagi Adalah kita klik kanan wilayah login ini Di klik kanan Terus kita pilih new login Maka akan ditampilkan Tampilan seperti ini Tampilan untuk membuat sebuah user login baru Disini ada beberapa page general dan sebagian Sampai status Di bagian page general ini Ada isian seperti ini Langkah pertama adalah Kita buat usernya Nama usernya apa Perlu diketahui bahwa penamaan user itu Tidak boleh bagai spasi dan karakter-karakter khusus lainnya Mungkin karakter yang diizinkan adalah underscore Tapi dalam hal ini kita gunakan saja Misalkan kita namai usernya dengan Nama dataku Ini user yang digunakan Di oleh komputer lain Untuk bisa mengelola database di komputer kita ini Login namenya adalah dataku Misalkan Terus di bagian ini kita pilih Kita pastikan terpilih adalah SQL Server Authentication Maka kita masukkan passwordnya disini Misalkan Ada Takku 123 Ini besar kecil pengaruh Jadi harap berhati-hati Kita konfirmasi Tulis ulang passwordnya disini Takku 123 Terus di bagian Kotak-kotak centang ini Ini enforce password ini kita hilangkan Supaya password ini Bisa berlaku kapanpun Atau tidak terbatas waktu Atau tidak ada expirednya Kita hilangkan saja Terus kita langsung lompat di default database Ini kita pilih Sebaiknya kita pilih Database yang bisa dikelola Oleh user login yang akan kita buat ini Dalam hal ini Database-nya yang kemarin kita contohkan Yaitu database latihan ini Oke Yang lainnya setting yang lainnya Di default-kan saja Setelah di pack general ini Yang isinya ini tadi ya Terus kita beralih ke server Rules Ini ya Ini yang pastikan yang tercintang Yaitu public Dan sysadmin Cukup itu saja Public dan sysadmin ini tercintang Terus di bagian User Mapping Default-kan saja Tidak usah ada yang dirubah Securable ini juga Default-kan saja Sama status ini Dipastikan Atau Anda pastikan Permission-nya adalah grand Login-nya adalah enable Ya seperti itu ya Untuk general Masukkan user login yang kita inginkan Maksudnya ini dihilangkan centangnya Terus default database-nya apa yang ingin dikeluar dengan user login yang akan kita buat ini Server loss-nya public dan sysadmin Statusnya pastikan grand dan enable Itu saja Terus kita klik ok Maka sebuah user login dengan nama dataku berhasil ditambahkan Untuk mengecek apakah user login ini bisa digunakan atau tidak Atau bisa digunakan untuk login atau tidak Kita gunakan saja untuk masuk di dalam server kita ini Caranya kita bisa ini di close saja servernya Kita tutup saja servernya ini Kita close saja Disconnect Terus kita konekkan lagi nih ke sebuah server Ini pastikan servernya adalah di local server ya Caranya untuk mengetahui local server Anda klik panah kecil ini Browse more Database Engine Pilih ini adalah nama server lokal Anda Klik ok Terus bagian windows authentication Ini kita ubah menjadi SQL server authentication Terus di bagian login dan password ini Kita masukkan user login Yang sudah kita buat tadi Itu login namenya adalah dataku Passwordnya tadi adalah dataku123 Ini Anda bisa membuat yang berbeda ya Kita klik connect Nah ini berarti ada yang salah Tadi passwordnya pelupa ya Dataku123 Oke bener Jangan sampai lupa pasoknya ya Kalau lupa ya Anda masuk ke Windows Authentication Anda bisa ubah tadi Itu ya Jelas Kalau bisa digunakan Untuk mengoneksikan sebuah server Berarti user login itu Bisa digunakan Oleh komputer lain Untuk mengelola database Yang kita buat di komputer kita ini Login itu nanti di sini Di bagian security Login di expand Ini adalah user login kita tadi Dataku Oke sampai sini Sudah bisa dipahami ya Nanti kalau tidak paham Silahkan tuliskan pertanyaan Di kolom komentar Selanjutnya bagaimana caranya Supaya Database ini Bisa terhubung ke dalam Aplikasi Di Visual Studio Caranya sangat gampang Kita perlu Membentuk Sebuah String Untuk mengkoneksikan data Itu namanya Lebih kita Sebut Sering sebut Dengan nama Connection String Bahwa Connection String itu Aturan tulisnya Atau teks Untuk mengkoneksikan Sebuah database SQL Itu Aturan mainnya Adalah sebagai berikut Ini saya tuliskan Di notepad saja Aturannya adalah Server Server Sama dengan Nama server Terus Titik koma Terus User ID Sama dengan User ID User login Tadi Terus Titik koma Password Sama dengan Password Titik koma Data Base Sama dengan Data Base Formatnya Connection String Ini ditutup Dengan titik koma Lagi ya Seperti inilah Format dasar Connection String Untuk menghubungkan Data SQL Server ini Ke dalam Aplikasi Visual Studio Nanti kita Contohkan Ini kita Isi dulu ya Server Sama dengan Nama server Nama servernya apa Untuk gampangnya Tadi kita klik Connect ini Untuk mengetahui Nama server Di komputer Anda Masing-masing Klik bagian kecil Ini Browse more Database Inilah Inilah nama server Di komputer Anda Masing-masing Ini bisa berbeda Antara komputer saya Dengan komputer Anda Klik OK Ini nama servernya Kita copy saja Kita taruh disini Pas tekan disini Terus user ID Ini adalah user login Yang Anda buat tadi Kita klik Namanya adalah Dataku Kita ubah saja Disini User ID Atau user login Dataku Penulisan ini harus Benar-benar tepat Tidak boleh Ada yang salah Karakternya Terus passwordnya Tadi Saya buat Kita ubah Dataku 123 Database yang ingin Dikelola Oleh user login ini Kita tulis saja Dalam hal ini Database tadi adalah Database Latihan Kita tulis Latihan Seperti ini Nah inilah yang disebut dengan Connection string Atau text Untuk mengkoneksikan data SQL server Oke Terus kita masuk ke bagian Cara menyambungkan Database SQL server Server yang kita buat Di aplikasi Management Studio Di aplikasi Visual Studio Kita buka Aplikasi Visual Studio Setelah ini Anda Sudah Sedikit mengeri Tentang aplikasi Visual Studio Kalau belum Silahkan Anda cari Di channel saya Itu ada playlist Yang Isinya mempelajari Tentang dasar-dasar Visual Studio Itu sudah ada Dalam hal ini kita buat Sebuah project Baru saja New project Klik new project Ini pastikan Windows application Network Ini cara membuat project Sudah ada di video saya Sebelumnya Silahkan dicari Di dalam playlist Dasar Visual Studio Sekarang kita tulis Aplikasi Saya Misalkan Projeknya seperti ini Kita letakkan Di project Terserah saja Kita klik ok Setelah kita klik ok Otomatis akan dibuatkan Sebuah project Membuat Sebuah Windows form Dan otomatis Tertambahkan Satu buah form Di dalam project Yang kita buat tadi Terus untuk Mengkoneksikan Database SQL Server Yang kita buat Di aplikasi SQL Server Management Studio Adalah Yang paling mudah Kita buat Sebuah modul saja Atau modul Untuk Mengkoneksikan Data Di dalam Aplikasi Visual Studio Ini Dan di video saya sebelumnya Sudah saya terangkan Apa itu modul Silahkan Anda Tihat di video saya Yang sebelumnya Kita tambahkan Sebuah modul Klik kanan Di project Aplikasi yang Barisan kita buat Terus kita klik Add Kita pilih Modul Ini pastikan Modul terpilih Dan kita namai Misalkan Nah kita namai Dengan Koneksi Atau bebas saja Serah Klik add Maka otomatis Akan dibuat Dan dibuka Sebuah modul Dengan nama Koneksi Dan di bagian Solution Explorer Tentunya akan Dibuatkan Satu buah Item Bertipe modul Dengan nama Koneksi Terus kita Desainkan Bahasa Pemograman Untuk Mengkoneksikan Data SQL Server Nah ini adalah Kerangka modul Maka Bahasa Pemogramannya Otomatis Kita tuliskan Di wilayah sini ya Ini seberapapun Enter Tidak akan Berpengaruh Langkah pertama Kita Import Sistem SQL dulu Di dalam Visual Studio ini Caranya Di bagian Atas Atau Di bagian Atas Kerangka Modul ini Kita tuliskan Import Sistem Data SQL Client Ini untuk Mempermudah Kita Kita Import dulu Sistem Data SQL Clientnya Di dalam Modul kita Ini Caranya Kita tinggal Tuliskan Seperti ini Ini Bisa kita Enter Atau Tidak Terus Langkah selanjutnya Adalah Kita Buat Sebuah Variable Berjenis Publik Atau Variable Nantinya Yang Bisa Di Akses Oleh Wilayah Yang Lain Saya Hal Ini Wilayah Form Satu Ini Kita Buat Sebuah Variable Publik Publik Misalkan Saya Namai Dengan Nama Con Seperti Ini Misalkan Atau Terserah Saja Adalah Sebuah SQL Connection Kita Sudah Membuat Variable Bertipe Publik Yang Bisa Diakses Oleh Semua Wilayah Di Dalam Projek Yang Kita Buat Ini Namanya Con Adalah Sebuah SQL Connection Setelah Itu Kita Buat Sebuah Sub Prosedur Bagi Yang Belum Paham Apa Itu Variable Publik Dan Sub Prosedur Silahkan Anda Cari Di Video Saya Sebelumnya Atau Yang Ada Di Dalam Playlist Menai Visual Studio Dasar Kita Jelaskan Semua Kita Buat Sub Prosedur Bertipe Publik Juga Nantinya Bisa Di Aris Oleh Semua Wilayah Di Dalam Project Misalkan Saya Namai Prosedurnya Dengan Nama Connection Seperti Ini Kurang Sub Ya Publik Sub Connection Seperti Ini Ini Adalah Sebuah Sub Prosedur Atau Sebuah Peristiwa Yang Nantinya Bisa Dipanggil Kejadian Terus Kita Tuliskan Kejadian Di Sini Atau Kode Kode Pemobraman Yang Akan Dijalankan Ketika Sub Connection Dipanggil Akan Dikulis Di Sini Tanggal Pertama Adalah Kita Masukkan Sebuah Parablet Con Tadi Dimana Con Tadi Adalah SQL Connection Nilainya Sama Dengan New SQL Connection Atau Sebuah SQL Connection Baru SQL Connection Baru Ini Nilai Atau Connection String Kita Tuliskan Di Wilayah Sini Dimana Connection String Tadi Sudah Kita Desainkan Di Notepad Ini Tinggal Kita Copy Kita Pestekan Disini Seperti Ini Jadinya Lebih Seperti Ini Con Parablet Con Adalah Sebuah SQL Connection Kita Sama Dengan Nilainya Dengan Connection Baru Dengan Connection String Yang Kita Desain Ini Terus Kita Jalankan Tapi Sebelum Kita Jalankan Variable Con Ini Kita Pastikan Jika Variable Con Ini Statusnya Itu Tertutup Then Baru Con Ini Di Open Nanti Kalau Tidak Kita Tuliskan Seperti Ini Jika Con Sudah Terbuka Dan Dibuka Lagi Maka Otomatis Akan Terjadi Error Maka Kita Ini Bahasa Eu Sudah Sudah Jelaskan Di Video Saya Sebelum Ya Silahkan Ditonton Jika Con State Atau Variable Con Ini Tertutup Ini Bahasanya Seperti Itu Format Seperti Ini Maka Con Variable Con Ini Yang Mana Con Ini Adalah SQL Connection Dibuka Atau Dijalankan Cukup Seperti Sebenarnya Terus Sub Prosedur Connection Ini Kita Eksekusi Atau Kita Panggil Di Wilayah Form 1 Ini Kita Kembali Form 1 Terus Kita Masuk Ke Jendela Penulisan Kode Di Form 1 Kode Maka Akan Ditampilkan Sebuah Kerangka Penulisan Kode Di Form 1 Selanjutnya Kita Bisa Buat Sebuah Event Atau Suatu Kejadian Di Form 1 Kemudian Sudah Saya Buatkan Video Terpisah Silahkan Ditonton Lagi Kita Pilih Form Event Ini Kita Pilih Event Yaitu Ketika Form Di Load Atau Dibuka Maka Otomatis Akan Dibuatkan Sebuah Event Ketika Form 1 Bukan Ya Salah Kita Plus Form 1 Load Event Aduh Salah Lagi Lagi Bentar Mana Ini Load Ini Load Seperti Ini Nah Otomatis Akan Dibuatkan Sebuah Event Ketika Form 1 Terbuka Ketika Form 1 Terbuka Maka Akan Dijalankan Kode Kode Pemprograman Yang Akan Kita Tuliskan Disini Dalam Hal Ini Kode Pemprogramannya Yaitu Memanggil Subprosedur Konekan Ini Kita Panggil Disini Kita Coba Jalankan Aplikasinya Dengan Tombol Start Kalau Bisa Terbuka Maka Koneksi Anda Berhasil Sampai Disitu Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Dicantumkan Di Kolom Komentar Selanjutnya Kita Coba Panggil Database Yang Telah Kita Koneksikan Tadi Misalkan Kita Ingin Menampilkan Data Di TBL Mahasiswa Yang Kemarin Sudah Kita Desainkan Di video Tutorial Video Saya Sebelumnya Disini Kita Akan Coba Menampilkan Data Di TBL Mahasiswa Di Aplikasi Yang Kita Desainkan Ini Kita Fokus Di Bagian Form 1 Terus Kita Tambahkan Sebuah Toolbox Bertipe Data Greenview Di Dalam Form Yang Kita Yang Otomatis Terbuat Ketika Sebuah Project Dibuat Ini Masih Cekam Enggak Ya Waduh Sudah Hampir Setengah Jam Ini Kita Sesuaikan Ukurannya Atau Kita Dockkan Saja Di Seluruh Wilayah Form Caranya Bisa Kita Klik Tanda Kecil Ini Terus Dock Container Ini Maka Tung Otomatis Akan Memenuhi Semua Wilayah Form Terus Di Bagian Data Game View Ini Data Game View Yang Kita Ukurannya Kita Penuhkan Di Dalam Form Kita Ubah Properties Kita Ubah Saja Properties Name Misalnya Kita Ubah Dengan DG Tampil Setingan Yang Perlu Diubah Lagi Yaitu Autosis Kolom Mode Ini Bisa Kita Pilih Alas Sel Oke Cukup Itu Saja Kita Akan Coba Menampilkan Data TBL Mahasiswa Di Dalam Database Yang Sebelumnya Sudah Kita Berhasil Koneksikan Menggunakan Connection String Ini Di Dalam Data Greenview Ini Caranya Bagaimana Kita Masuk Di Wilayah Pengkodean Di Form Ini Kita Bisa Klik View Kode Otomatis Ditampilkan Tadi Yaitu Kerangka Penulisan Kode Di Form 1 Kita Buat Saja Sub Prosedur Lagi Sub Misalkan Dengan Nama Tampil Prosedur Ini Nanti Akan Kita Eksekusi Dan Di Dalamnya Ada Kode Kode Untuk Menampilkan Data Di Dalam Data Greenview Yang Kita Buat Ini Langkahnya Adalah Kita Buat Dulu Atau Lebih Gampangnya Kita Import Dulu Sistem Tadi Seperti Di Modul Koneksi Ini Kita Import Dulu Di Bagian Palik Atas Sendiri Import Sistem Data SQL Client Client Di Bagian Sub Prosedur Tampil Ini Kita Buat Sebuah Variable Dim Misalkan Kita Namai DA SQL Data Adapter Kita Buat Sebuah Variable Bernama DA Adalah Sebuah SQL Data Adapter Ini Ada Tanda Keluar Keluar Ini Karena DA Belum Memiliki Nilai Kalau Dia Sudah Memiliki Nilai Misalkan Kita Set Nilainya DA New SQL Data Adapter Kita Terus Di Bagian Kurung Ini Karena Kita Ingin Menampilkan Data Di Dalam Data Genj Ini Maka Kita Gunakan Query Select Yang Pada Video Saya Sebelumnya Sudah Saya Jelaskan Apa Itu Query Select Ini Kita Gunakan Query Select Kita Buat Query Select Yang Paling Dasar Saja Select Menyeleksi Semua Data Dengan Cara Menambahkan Bintang Ini Menyeleksi Semua Data From TBL Mahasiswa Terus Connection String Yang Dipakai Kita Panggil Variable Cont Tadi Atau Variable Connection String Yang Sudah Kita Masukkan Connection String Variable Cont Tadi Adalah Variable Connection Ya Maaf Kalau Disini Ada Motor Motor Lewat Ya Saya Buat Video Di Depan Di Depan Rumah Ini Variable Cont Tadi Adalah Sebuah Connection Yang Sudah Kita Masukkan Nilainya Dengan Connection String Yang Telah Kita Kembali Ke Bagian Penulisan Code Di Form 1 Kita Kembali Disini Adalah Query Select Otomatis Ya Karena Kita Menampilkan Data Selakan Con Ini Variable Connection Ya Seperti Ini Kita Paham Setelah Itu Kita Buat Sebuah Wadah Untuk Menampung Data Ini Wadah Kita Buat Sebuah Variable Saja Dim Kita Demajikan Sebuah Variable Bernama TBL Adalah Sebuah New Data Tabel Ini Tipe Baru Lagi Atau Sebuah Tipe Data Bertipe Tabel Jadi TBL Ini Adalah Sebuah Variable Bertipe Tabel Baru Terus Kita Masukkan Saja Hasil Adapter Hasil Selek Dari Query Ini Bahasa DA Ini Bahwa Variable DA Ini Kita Masukkan Atau Kita Fillkan Datanya Di Dalam Variable TBL Ini TBL Masukkan Di Sini Atau Di A Fill Atau Dimasukkan Dari Hasil Select Ini Kedalam Variable TBL Setelah Itu Dig Tampil Dig Tampil Ini Adalah Nama Data Greenview Yang Sudah Kita Buat Ini Kita Ambil Data Sourcenya Kita Sama Dengankan Dengan Variable TBL Oke Ini Adalah Bahasa Program Untuk Menampilkan Sebuah Data Di Data Greenview Terus Sub Prosedur Ini Tinggal Kita Panggil Di Wilayah Ketika Form Dibuka Maka Dijalankan Dulu Sub Prosedur Konekkan Terus Dijalankan Sub Prosedur Tampil Oke Kita Coba Jalankan Klik Start Oke Maka Akan Ditampilkan Data Seperti ini Sesuai Dengan Data Yang Ada Di Database Yang Sebelumnya Sudah Kita Desainkan Oke Ya Ini Bisa Kita Close Kita Simpen Kita Close Saja Kita Lihat Output Dari Aplikasi Yang Kita Buat Tadi D D Mana Tadi Project F Namanya Tadi Kalau Tidak Salah Aplikasi Saya Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Di Video Saya Sebelumnya Bahwa Letak Output Dari Aplikasi Yang Kita Desankan Letak Di Folder Pin Di Debug Terus Aplikasi Saya Ini Ini Bisa Kita Copy Terus Bisa Kita Sebarkan Di Komputer Komputer Yang Lain Kita Pastikan Bisa Kita Jalankan Oke Seperti Ini